Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai peluang Anies Basvidan duet dengan Agus Harimurti Yudhiono Ini salah satu prediksi teman-teman Apakah Pak Anies dan Pak AHY ini bisa memungkinkan untuk maju di 2024 Nah kemarin kita sudah melihat teman-teman ada pertemuan antara Pak Anies dan AHY Pada saat Pak Anies diundang di acara pelantikan DPD Partai Demokrat di Jakarta Jadi kalau kita melihat ini kelihatannya akrab teman-teman antara AHY dan Pak Anies Basvidan Nah kalau kita melihat dalam pertemuan itu teman-teman Pak Anies ini disambut sorakan dari kader Partai Demokrat Anies AHY duet maul 2024 Anies AHY presiden 2024 Itu adalah teriakan-teriakan daripada kader Demokrat Artinya kalau saya melihat sinyal bahwa Partai Demokrat Atau paling tidak kadernya menginginkan duet antara Anies AHY Nah kalau kita melihat Pak Anies teman-teman Pak Anies ini dulu sebelum menjadi gubernur menggeluti di dunia pendidikan Bahkan menjadi rektor para Madinat Jadi beliau ada seorang akademisi, seorang intelektual Sementara AHY teman-teman beliau menitik karir di TNI Kemudian setelah itu beliau keluar dari TNI dan menggeluti di politik Dan sekarang menjadi ketomong Partai Demokrat Jadi itu kalau kita melihat sekilas terkait profil dari AHY maupun dari Pak Anies Basvidan Nah kali ini teman-teman apakah cocok duet antara AHY dengan Pak Anies Basvidan Karena kalau kita melihat AHY ini adalah ketomong Partai Politik di Demokrat Tapi kan tidak bisa Tidak cukup hanya Demokrat yang mungsung Karena untuk mungsung calon presiden wakil presiden harus punya suara 20% Sementara Pak Anies Basvidan bukan kader partai politik Jadi Pak Anies belum punya tiket untuk itu Tiket untuk maju menjadi calon presiden Kalau AHY jelas punya partai politik Tetapi itu pun belum cukup Perlu ada koalisi dengan partai-partai lain Nah teman-teman terkait hal itu ini ada berita yang cukup menarik dari rm.id teman-teman Ada berita yang perlu kita baca teman-teman Kalau Anies AHY dikawinkan duet maut minim tiket Gubernur DKI Jakarta Anies Basvidan dengan ketomong Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY kembali menunjukkan kedekatannya Mereka terlihat mesra di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Jalan Expo Kemayoran Jakarta Selasa 15 Maret 2022 Anies dan AHY bahkan disuraki kader Bintang mersi di acara itu Wacana duet Anies AHY pun mengemuka Dua tokoh itu disebut-sebut sebagai duet maut untuk Pilpres 2024 Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute IP Karyono Wibowo menilai Duit Anies AHY bisa menjadi ancaman bagi pasangan Capres-Cawapres lainnya Alasannya pertama Anies dalam berbagai hasil survei selalu dalam masuk tiga besar Sementara AHY berada di kluster Cawapres potensial dalam survei Pak Anies surveinya ini luar biasa teman-teman Menunjukkan potensi yang baik Sementara AHY ini dalam survei menjadi salah satu Capres terbaik Nah ini kan menjadi ancaman bagi Capres-Cawapres yang lain teman-teman Kalau duet ini terwujud Anies AHY Dari hasil survei Anies AHY lumayan kuat kalau diduetkan Kalau duet ini terrealisasi bisa jadi ancaman Capres lain Misalnya Prabowo kalau salah pilih pasangan Tutur Karyono Tutur Karyono kepada rakyat merdeka kemarin Kedua Anies AHY merupakan tokoh muda yang bisa mengambil hati pemilih dari kaum milenial Namun lagi-lagi duet ini tergantung konfigurasi penantangnya Kalau misalnya Pak Prabowo duet dengan Ganjar Pranowo tentu berat Makanya tergantung lawannya ujarnya Namun duet Anies AHY minim tiket partai Sebab praktis untuk saat ini baru AHY yang punya kendaraan Selain itu Partai Demokrat tergolong Partai Papan Tengah Jikapun Partai Keadilan Sejahtera PKS Masuk bergabung membangun koalisi untuk mengusung pasangan Itu belum cukup mencapai presidensial threshold 20% Bahkan kalau ditambahkan dengan Nasdem Masuk pun masih kurangkan Butuh satu partai lagi Masalahnya Nasdem yang dulu sinyal kuat mendukung Anies Kini meredup Ini duet maut tapi minim tiket PR bagi Anies adalah mendapatkan tiket partai Ungkapnya Sementara ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiono mengatakan Kedatangan Anies sebagai tuan rumah dalam acara perhantikannya Pak Anies kan tuan rumah Kita bikin acara di wilayahnya Kata Mujiono kepada rakyat perdeka kemarin Itu teman-teman salah satu analisa terkait duet maut Anies Ahaye Di Pilpres 2024 Ini duet yang luar biasa teman-teman Tetapi ini minim tiket Karena yang punya tiket yang punya kendaraan hanya Ahaye Pak Anies belum punya Makanya ini kerja keras untuk mendapatkan tiket Sebagai calon presiden tentu Menggabungkan beberapa partai politik Tetapi kalau kita lihat teman-teman Ada keuntungan Pak Anies Baswedan Pak Anies justru ini lebih laluasa Untuk mendekati partai-partai politik Yang ada di Senayan Karena Pak Anies bukan kadar partai politik Jadi lebih independen Lebih netral Nah kalau lebih netral tentu akan mudah masuk ke berbagai partai politik Bahkan kemarin teman-teman Pak Anies diundang oleh P3 Dalam acara di P3 beliau diundang Dan ini menunjukkan ada kebersamaan Ada kesamaan visi dengan P3 Bahkan diteriaki Anies Presiden Dan didoakan untuk menjadi Presiden Itu dari P3 Kemudian sebelumnya juga ada partai Nasdem Yang kemarin kelihatannya ini mendukung Pak Anies Tetapi sampai hari ini juga belum ada kejelasannya Apakah masih mendukung Pak Anies atau tidak Jadi itu teman-teman yang kita bisa analisa terkait Anies AHY untuk maju di 2024 Memang peluang cukup besar Tetapi tiketnya minim Maka yang perlu dikejar adalah tiketnya itu Mencari kendaraan politik selain partai demokrat Kalau mau mengusung Anies AHY 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!